Intro Halo apa kabar teman dan sahabat semua Gimana kabar teman dan sahabat semua Semoga teman dan sahabat semua selalu diperkisahatan dan mudah rezeki ya amin Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi ulasan dan sedikit berbagi pengalaman ya Disini saya mendapatkan sebuah pasien ada Magikom ya Disini Magikom merknya Cosmos Atau pemiliknya ini mati total ya Sudah satu bulan nyatanya gak di wakil tempat servis Disini dibawa mungkin karena kesusahan mau memasak ya Jadi disini dibawa, minta di cek Kerusakannya di apa biasa ya Seperti biasa cek dulu, dinyalain dulu Kerusakannya nyala apa tidak Oke Tidak nyala sama sekali ya lednya ya Sudah saja lockin Tidak menyala Nah disini kerusakannya Apanya Pertama ya Untuk pemula-pemula yang berbacar Kita cek dulu di kabelnya ya Apakah kabelnya ada yang putus Habis itu kita urut jalurnya Apakah pusnya putus Apakah ada yang korosi ya Oke kan saya pakai multitas terdulu Pakai analog bisa pakai digital bisa ya Sudah sering dan banyak saya upload tentang masalah Magikom, perusahaan Magikom ya Di channel-channel saya Ini channel yang baru saya Karena channel yang lama Hilang ya Hilang karena HP keraset Jadi saya bikin baru lagi Oke kan saya mulai lagi Channel dan channel baru Ya ini damage kom juga ya Yang kerusakan Kita menyala Semoga Nanti bisa membantu teman Yang mengalami kerusakan yang sama Tapi belum tentu kerusakannya sama ya Walaupun kejalannya sama Saya akan ambil multitas terdulu Pertama tes di kabelnya ya Oke seperti biasa Ya di multitas ter Saya memakai multitas ter analog Dia sering di kali satu Biasa ya Proof merah hitam Taruh di jack-secker Ini ya Oke ini sudah Di On Tidak susah pakai Ansetun Oke Tidak ada pergerakan sama sekali Nah ini kemungkinan Bisa divosnya Kita bongkar dulu Ini tadi sebelumnya sudah Bongkar ya Cek dulu dalamannya Nah ini sudah saya bongkar tadi Di depan orangnya Katanya Biasanya bilangnya Cuma kabel yang putus ya Setiap servis apa Kadang banyak bilang Cuma kabelnya ya Nah disini ada Cicak-cicak di dinding ya Itu Cicak yang kering ya Oke dan disini Jalurnya ya Jalur jack-seckernya Nah ini Fusnya disini Halo Baru bawang tidur itu Katanya lagi sakit Kita sembuh poh Nah ini Saya lagi Ngecek Sikom Ada Mas Habib juga Aduh Oke ini Kali satu Semaja Sini Terus kita Hapusnya Kita cek Ada pergerakan Apapun tidak Tidak ada Sama sekali ya Ini indikasi Kemungkinan memang Fusnya yang putus ya Coba nanti Kan saya ganti Fusnya Apakah nanti Bisa normal kembali ya Nggak usah Terus kita Bongkar semuanya dulu Nggak usah Diurut aja dulu ya Mana yang rusak Nah Bagus ketemu Berarti itu ya Jadi jangan dipongkar dulu Semuanya Ini hanya Kersuruhannya Kan hanya Mati total ya Kecuali Tidak bisa Masak Atau Nasi kuning Bau Itu lain ya Bukannya Bukan tifus ya Masa di otopres Ya Itu Mas Habib Tawa-tawa Itu Mas Habib juga Lagi Lihat-lihat Mau Betul ini Oke Mas Habib Bentar Ambil Fus Oke Disini Sudah ada Stoknya Fus Sebenarnya Nggak pakai Fus juga Bisa Cuma Kita sambung Saja Tapi Langkah Baiknya Kita ganti Fusnya Soalnya Nanti Kalau Nggak Pakai Fus Kalau Ada Konslet Bisa Merusak Semuanya Kalau Ada Fusnya Fusnya Yang Memutuskan Arus Oke Ini Disini Fusnya 250 CC Ya 250 CC 250 Vol 10 Amper Kok Beda Ini Kayaknya Serika Tapi Kita coba Kalau Yang Bodinya 165 CC Oh Ya Sama 250 Vol 10 Amper Sama Ya Sama Ya Oke Mas Sabit Main Sipus Oke Saya Ganti Dulu Ya Fusnya Ini Seperti Fusnya Saya Ganti Oke Ini Fus yang Sudah Saya Potong Ya Coba Saya Cek Apakah Ada Pergerakan Oke Tidak Ada Pergerakan Sama Sekali Ya Pergerakan Sedikit Dan Ini Yang Baru Coba Kalau Yang Baru Bergerak Oke Berarti Emang Fusnya Ini Sudah Kutus Ya Tansap Cukup Bambung Pakai Ini Ganti Maksudnya Pakai Fus yang Baru Oke Setelah Fusnya Saya Ganti Dilihat Ya Jarum Bergerak Di Jack Jack Kan Tidak Bergerak Ya Sekarang Sudah Bergerak Berarti Ini Sudah Arus Sudah Normal Kita Coba Apakah Sudah Menyala Setelah Pergantian Fus Oke Kita Pasang Sekarang Kita Tes Ya Apakah Sudah Berhasil Bismillahirrahmanirrahim Oke Sudah Menyala Ya Sudah Pergantian Fus Jack Sudah Menyala Tuh Nah Kita Ulangi Ya Alhamdulillah Sudah Menyala Dan Apakah Disini Nantinya Panas Halamannya Kita Kita Coba Oke Ya Tidak Menghangat Oke Sudah Panas Ya Sudah Panas Jalamannya Sudah Bisa Untuk Memasak Kembali Oke Saya Kira Cukup Aja Cara Bekerjaikan Dan Perbaikan Sebuah Magic Cosmos Yususnya Untuk Pembelan Semoga Video ini Bermanfaat Yang Suka Video ini Boleh like Yang Gak Suka Boleh Slike Dan Jangan Lupa Bila Video ini Bermanfaat Dan Berguna Boleh Share Keteman Kalian Dan Jangan Lupa Tekan Tulisan Subscribe Dukung Channel Ini Dan Aktifkan Tombol Lonceng Notifikasi Agar Setelah Tahu Video Terbaru Dari Saya Oke Sekian Dan Terima 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 Terima